Warga yang terdampak kebocoran pipa PDAM di Jalan Cibangkong, Kota Bandung menuntut ganti rugi. Selain jalan ambles, dua rumah juga hancur akibat kebocoran pipa PDAM. Sebanyak puluhan rumah di Jalan Cibangkong, Bandung terdampak saluran pipa PDAM Tirtowning yang bocor. Pasca kejadian, warga mengaku trauma dan berharap ada kompensasi ganti rugi akibat saluran pipa PDAM yang bocor. Dua rumah diantaranya hancur akibat kebocoran pipa PDAM serta Jalan Ambles. Harapannya kekhawatiran justru lebih tinggi kekhawatiran. Soalnya ini kan ketusannya juga sampai kedengar ke rumah. Ya itu kan tergantung pemerintah, tergantung pemerintah khususnya itu yang dinas PDKM yang terkayut. Itu terserah, terserah mau dibebaskan atau gimana gitu kan. Emang ketakutan warga sih gitu. Lihat air, aduh saya juga ambil kebentung. Sebelumnya pipa PDAM pecah menyeburkan air hingga mengakibatkan rumah warga robok. Aliran ras air mengikis pinggiran sungai yang berdekatan dengan permukiman. Bahkan sebuah motor yang berada di pinggir sungai ikut terjatuh. Air akibat pipa PDAM bocor juga membanjiri akses menuju permukiman warga di sekitar Jalan Cibangkong, Kota Bandung.